Intro Berjumpa lagi bersama saya di channel Idola Electric Kali ini kita akan membuat sebuah video Cara menggunakan sebuah alat ukur multitester analog Di mana multitester ini dapat kita gunakan Untuk mengukur besaran listrik Seperti tegangan listrik, arus listrik, tahanan listrik dan juga daya listrik Khususnya bagi kalian yang baru belajar menggunakan alat ini Di sini akan saya sampaikan beberapa cara untuk menggunakan alat ukur multitester ini Bagaimana cara penggunaannya secara baik dan benar Saksikan terus video ini sampai selesai Oke teman-teman sebelum kita melakukan pengukuran Maka selektor switch dari alat ukur ini Kita arahkan terlebih dahulu ke posisi om Untuk mengecek apakah kondisi alat ukur ini masih bagus atau tidak Jadi selektor switchnya ini kita putar ke arah om Kemudian kedua ujung kabel prop kita tempelkan atau hubungkan Jika jarumnya bergerak berarti alat ukur kita ini masih bagus ya Jadi kita lihat di sini posisi jarumnya melebihi dari kalibrasi di papan skala Maka bisa kita setel dengan skala zero ohmnya ini ya untuk mengatur dia agar pas di posisi garis terakhirnya ya Nah ini dia Selanjutnya alat ukur kita ini kita gunakan untuk mengukur tegangan AC Maka selektor switch kembali kita putar atau kita arahkan ke posisi AC fold Nah jadi di sini kita lihat di mana posisi AC foldnya Dia terdapat di sini di warna yang merah Lalu selektor switchnya ini kita putar Sesuai dengan besar tegangan yang kita ukur Sebagai contoh di sini kita mengukur tegangan dari PLN Yang besarnya 220 Jadi skala yang kita pakai itu harus lebih besar dari besaran yang akan kita ukur Jadi jika besaran yang kita ukur itu tidak kita ketahui Maka posisi saklar penunjuknya ini Kita arahkan ke kalibrasi yang paling besar Namun di sini karena kita mengukur tegangan PLN itu sudah tetap 220 Maka kita buat di skala 250 Selanjutnya kedua kabel front ini kita hubungkan terhadap lubang stop kontak Jadi kita lihat jarumnya berputar Menuju angka sekitar 220 volt Yang ini ya Kita memakai skala 250 Ini ya jadi dia menunjuk jarumnya di antara 200 dan 250 Kira-kira 220 volt Berikutnya kita melakukan pengukuran terhadap tegangan DC Jadi selektor switchnya kita putar mengarah posisi DC volt Posisinya ada di sini Yang tertulis DC volt Jadi kita putar juga sesuai dengan besaran tegangan yang akan kita ukur Jadi di sini kita mau mengukur tegangan sebuah baterai Yang tegangannya sekitar 1,5 volt Jadi skala yang dipakai Bisa 2,5 volt atau 10 volt Langsung saja kita ukur Jadi kabel prop hitam kita tempelkan ke bagian posisi bawah atau negatifnya ini Dan posisi prop merah ke kutub positifnya Ya kita lihat jarum bergerak Kita menggunakan skala 10 Yang ini ya Berarti besar tegangannya Tidak sampai 2 volt lagi ya Karena baterai ini sudah digunakan Jadi kalau seandainya kita mengukurnya terbalik Maka nantinya arah jarum kita juga putarannya terbalik Jadi berlawanan dengan arah jarum jam Kita coba ukur Perhatikan jarumnya bergerak Nah jadi jarumnya berlawanan ya Jadi baterai ini mempunyai polaritas Kutub positif dan negatif Sehingga ketika kita mengukurnya Posisi dari kabel prop kita jangan terbalik Selanjutnya kita akan mengukur tahanan Jadi posisi saklar penunjuk Kita putar mengarah ke posisi om Yang ini ya Posisi om Jadi perlu kita ketahui teman-teman Ketika kita melakukan pengukuran tahanan Atau posisi dari saklar penunjuk ini mengarah ke posisi om Maka pastikan bagian yang akan kita ukur Tidak terhubung dengan sumber listrik Atau tidak ada aliran listrik Karena ketika kita mengukur bagian yang berarus listrik Dan posisi dari saklar penunjuk mengarah di posisi om Maka akan dapat mengakibatkan kerusakan pada alat kita ini Oke disini kita akan melakukan pengukuran tahanan sebuah bola lampu Perhatikan Nah disini jarumnya bergerak Berarti bola lampunya ini masih bagus Dan ada juga sebuah bola lampu yang lain Akan kita coba ukur Nah kita lihat jarumnya tidak bergerak Berarti bolanya ini sudah putus Selanjutnya kita akan mengukur Sebuah komponen elektronika Disini ada sebuah transistor Kita cek transistornya ini Apakah transistornya ini masih bagus atau sudah rusak Kita ukur masing-masing dari bagian kakinya Nah disini kita lihat Jarumnya bergerak Kemudian kita coba putar Nah disini Jarum tidak bergerak Berarti transistornya ini masih bagus Dalam pengukuran ini Kita mengukur sebuah transistor Bertipe PNP Selain dari pengukuran tahanan tersebut Ketika kita menggunakan posisi kalibrasi ohm Kita juga dapat menentukan Suatu Rangkaian atau suatu Tahanan itu Apakah dalam posisi terhubung atau tidak Contohnya kita mengukur sebuah MCB Ya disini kita lihat Jarum bergerak Berarti posisi MCB nya ini dalam posisi on Coba kita Tekan tombolnya Kita ukur kembali Ya disini jarum tidak bergerak Berarti posisi MCB kita ini dalam posisi off Artinya Di dalam posisi kalibrasi ohm ini Kita dapat menentukan suatu Rangkaian itu terhubung atau tidak Sebagai contoh lainnya disini ada sebuah kabel Ya Ini adalah Kabel untuk komputer ya Kita akan coba tes apakah kabelnya ini masih Bagus atau sudah rusak Apakah dia masih Layak untuk dipakai Atau memang Sudah ada kabelnya yang putus di dalam Ya kita hubungkan salah satu kabel Terhadap bagian Lobang di ujung satunya dan kita tes di bagian kepala dari stekernya Nah berarti disini ada hubungan Kemudian kita coba di bagian yang lain atau sebelahnya Nah disini dia tidak ada hubungan Berarti Di dalam kabelnya ini sudah ada yang putus Oke demikianlah Cara untuk menggunakan sebuah alat ukur Jika video ini bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like dan Comment Semoga video ini bermanfaat Salam berbagi ilmu Terima kasih